akhirnya gues kami pun berlabuh di tempat ini destinasi ini merupakan kilas balik sebagian sejarah perjalanan panjang teknik angkatan laut Indonesia namanya Monkaso yang merupakan singkatan dari monumen kapal selam nama kapal ini adalah kapal selam pasopati bertempat di kawasan genteng atau persisnya di jalan sejarah kapal selam ini adalah buatan rusia pada tahun 1962 nah ini adalah ruang torpedo turpilnya ada empat buah pengundungnya pada hutup-hutup nah panjang kapal ini adalah 76,6 meter dan lembarnya 6,3 kapal selam ini dijadikan menjadi monumen pada tanggal 20 Juni 1968 lalu lalu kemudian oh iya ini ya kayaknya anak-anak pelajar ini mau rekaman bikin apa namanya video kali ya cuman hebatnya mereka pakai masing-masing dulu ngasih pengantarnya nah ini ini adalah ruangan komandan ruangan komandan ini ada foto-foto para para foto-foto para komandan pasopati pasopati sepanjang masa nah ini rumah komandan ya cuman agak sempit ya oh iya tadi memang lumernya 6,3 lumernya 6,3 pulis ya nah cukup banyak-banyak hukuman danya kapal selama ini lihat foto-foto nah ini oh iya setiap ruangan diambungkan dengan lubang seperti ini yang memuatkan satu orang tidak ada pintu sudah-sudah nah kita rada berjuang ini untuk melewati pengganti pintunya di ruang giro kompas ini ada teropong yang digunakan untuk melihat ke atas permukaan air nah ini kelihatannya ruang mesin ya ruang mesin karena kapal ini terdiri dari tadi ruang komando itu eh sorry ruang kemandan ruang makan ruang kerja ruang awak kapal ruang mesin kamar listrik kamar listrik dan terakhir nanti ruang terbeda bagian yang dihubungkan nah ini setiap ruang disambungkan dengan ruang seperti ini yang menggantikan fungsi pintu dan hanya muat satu orang itu pun harus merupaya kerasnya untuk mendapatkannya nah ini kayaknya ruang listrik kalau informasinya terbisa yang bisa baca cukup banyak ternyata pengundung hmm kasur kawan satu ini kan yang itu apa nggak ngerti saya hehehe 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 ini yang nggak ada di kapal selama di bagian ujungnya sebelum pintu keluar ini tadi yang saya katakan dengan perpedul buri kantu ada dua nah cukup banyak kita sudah selesai untuk pintu keluar tangga turun dan sampai di bawah dan ini adalah pemandangan di sekitar memakan seluruh akhirnya kita kembali ke tempat parkir sepeda untuk program nah begitu guys goes mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih